Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia, saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. tidak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, tidak terintegrasi, dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, stop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian, ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan, karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi. di Kementerian Kesehatan ada? Ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan, satu kementerian, 400. Saya enggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya, mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak tunjukin di kementerian mana. seorang kreatif židnya. Jadi, sekalagi, Kementerian Kesehatan, aplikasi sendiri, pelayanan pajak, aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan, aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, ada yang baru, apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi, ruwet, ruwet. Inilah yang kita stop. Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Menteri MINPAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi Gavtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan Inna Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira apa, migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digital-nya juga disiapkan. Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap. Terakhir, saya titip, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi.